Pasca gempa 7,1 skala Richter yang mengguncang kota Manado dan kota Bitus, Sulawesi Utara tercatat sudah terjadi 66 kali gempa susulan. Warga masih bertahan di posko pengungsian. Warga masih takut kembali ke rumah mereka karena gempa susulan masih terus terjadi. BMKG mencatat gempa susulan sudah terjadi sebanyak 66 kali. Dari jumlah tersebut, 6 gempa memiliki keuatan yang cukup besar karena getaran dan guncangannya dapat dirasakan warga. BMKG juga meminta warga untuk tetap berhati-hati. Ya memang panik karena sudah dapat kabar bahwasannya potensi tsunami di Sulawesi Utara ini. Jadi khawatirnya Bapak karena akan terjadi tsunami? Ya khawatirnya jadi langsung naik ke bukit sini. Khawatir saja memang masih menetap. Tinggal lihat keadaan pagi ini apa siang baru kita mau turun lagi. Ya ini kan masih ada gempa-gempa susulan. Apakah Bapak masih mau bertahan di lokasi atau sudah membalik ke rumah? Tinggal lihat keadaan kalau sudah tidak ada ini pagi ini ya kita balik ke rumah. Sejauh ini untuk di lokasi pengungsian ini apa yang Anda rasakan? Tidur tidak tidur. Terima kasih telah menonton!